Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seketer salam satu hobi salam satu ternak kawan nih ternak untuk puyuh kita di malam hari ini ya salam seketer dulu yang dari luar provinsi semuanya terima kasih sudah seringkali menghubungi yang belum dijawab pertanyaannya ya sabar saja jadi ya kita sama-sama membedah dalam suatu masalah tidak menimbulkan masalah pegadehan memang lain ceritanya ya ada rekan-rekan yang tanya pak kalau netasi puyuh terus kemudian kita netasi telur ayam apakah bisa biasanya ya bisa kawan gitu kalau jawaban saya ya bisa kalau jawaban saya ditanya seperti itu ya bisa Hai karena apa ya karena suhunya itu sama ya mau telur puyuh mau telur ayam mau telur bebek itu suhunya sama yang membedakan apa nah ini kadangkan dari situ ya yang banyak sekali pertanyaan yang membedakan apa yang membedakan itu hanya di umur harinya saja kalau di telur ayam puyuh itu 17 hari sudah mulai menetang kemudian kalau untuk ayam telur ayam itu telur ayam kemarin ada kawan nipit ini ayam Filipina atau ayam mampu kalau untuk ayam itu 21 hari terus kemudian kalau bebek lain lagi basor itu lain lagi telur angsa itu lain lagi burung jarak lain lagi burung murah lain lagi tapi kalau untuk suhu suhu tetap sama suhu kelembapan tetap sama yang membedakan hanya hari menetasnya saja toh di dalam mesin itu juga ya ada lembabnya juga ada suhu untuk apa ya itu kita ukur ya ada suhu lembabnya kemudian ada suhu untuk apa namanya suhu hangatnya gitu kalau suhu hangatnya kan kita melalui termostat kalau kelembapan kita mengukur dengan menggunakan digital nah itu dengan menggunakan digital kalau untuk kelembapan kita lihat tergantung sih mau pakai digital ya bisa mau pakai yang manual seperti itu juga bisa gitu ya jadi kita di sini nih banyak sekali yang tanya Pak kalau untuk mesin penetasan itu apakah bisa untuk telur untuk bebek untuk segala jenis telur bisa bukan hanya telur puyuh telur ini saja bisa ya coba kita buka dulu kalau nah biar supaya tidak ada dusta di antara kita ini nampaknya ini harusnya sudah ada yang menetas ya nah ternyata ada kalian satu mengawali simpa kita ya satu ekor puyuh menetas ternyata ini jadi ini di hari masih di hari berapa ya besok itu kalau enggak salah hari ke hari ke-16 ya ini hari ke-16 ya bisa juga sih nah ini telur ayamnya ini juga sudah berhari-hari juga sih sebenarnya ataukah mungkin perlu kita usi coba sudah empat harian kalau untuk telur ayamnya itu dan kalau untuk apa ya kalau untuk telur-telur yang seperti ini memang mudah kita deteksi nggak tahu sudah berapa hari tapi ternyata ini sudah sudah bisa untuk di apa ya sudah ada salon ayamnya disitu tuh sudah ada calon ayam tuh nampak ya jelas memang ini nampak nampak jelas sekali kawan tuh yang penting ada ada hitamnya seperti itu ya kalau dia kalau dia tidak ada tanda-tandanya itu biasanya polos ini bagus tuh ini seratnya bagus sekali ya seratnya bagus kawan jadi tidak perlu diragukan kalau kondisinya seperti itu itu bagus ini kemarin ayam atau Filipina ini sudah sekitar empat harian atau lima hari lebih ya lima hari lebih ini sudah prospek kondisinya bagus kawan ini padahal saya isi telur ayam ya kalau ada yang bilang nggak bisa Pak kalau untuk puyuh harus puyuh kalau untuk ayam harus ayam itu mitos kawan jadi kalau untuk menetaskan itu apakah telur puyuh bisa atau telur ayam bisa kalau jawaban yang saya gini semua jenis telur itu tetap bisa kawan semua jenis telur bisa terkecuali kalau telur ular mungkin beda kalau telur ular beda mungkin dia kalau telur ular itu mungkin dia lebih ke lembab ya ke agak-agak lembab dingin ya karena kan biasanya kalau telur ular itu kan di dalam tanah kenapa kok mbak telur ular ya jadi kalau untuk telur ayam ini nyatanya telur ayam kawan jadi ini telur puyuh tetap bisa kok ya jangan khawatir kalau tidak menetas ya jangan khawatir mungkin kalau tidak menetas ya dia tidak ada ini ya dia mungkin tidak ada fertilnya dia mungkin tidak dibuahi sehingga dia zonk di sini nggak ada dan nggak ada fertilnya kalau ada fertilnya mungkin saya rasa dia pasti nanti menetas asalkan masin pipas nggak eror nah itu bisa juga gitu loh walaupun ini memang kapasitasnya untuk hanya untuk telur puyuh tetapi kalau mau menetaskan bebek juga ya suhunya sama ya sama tetap sama tidak ada perbedaan hanya yang membedakan itu tadi di awal saya bilang hanya membedakan yang membedakan itu cuma harinya saja harinya saja lebih cepat dari telur puyuh daripada telur ayam gitu ya karakanku terima kasih yang sudah masuk yang sudah like yang sudah subscribe yang sudah komen yang sudah semuanya lah pokoknya terima kasih jadi kalau untuk segala jenis telur itu bisa ya kita tetapkan itu bisa ya walaupun itu telur ayam telur bebek telur apapun itu bisa hanya waktu yang membedakan ya mungkin hanya itu terima kasih yang sudah masuk salam seketer dari jambi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati